Suling Pualam dan Raja Wali terbang jilid delapan tamat. Kalau tadi Kim Tan telah berhasil dengan serangannya, adalah karena Pak Kutsin Kun sedang bercabang pikirannya karena melawan burung dari atas udara, dan serangan itu pun dilakukan secara nekat. Tapi dengan demikian telah membangkitkan rasa amarahnya Pak Kutsin Kun, sehingga seperti kerbau gila yang sedang mengamuk. Serangan tenaga dalam Pak Kutsin Kun itu telah menimbulkan samberan angin yang kuat dan menderu-deru, tanah dan tetanaman telah dibikin berterbangan, ini menunjukkan betapa hebatnya serangan tenaga dalam Pak Kutsin Kun itu. Kim Tan Meski sudah mengerahkan Tai Yat Sin Kang untuk menahan serangan, tapi tetap tidak dapat menahan serangan yang hebat itu. Dalam perlawanannya yang sengit itu, tiba-tiba terasa suatu serangan angin yang sangat dingin sehingga meresap sampai di tulang-tulang, sedang menyamber ke arah dirinya dan memunahkan Tai Yat Sin Kang-nya. Ia hendak menyingkir, tapi sudah terlambat, hingga sambil mengertek gigi ia bersedia menerima kematiannya. Dalam saat yang sangat berbahaya itu, mendada ada satu kekuatan, yang sangat luar biasa menyerang dari samping. Heran sekali, begitu sampai kekuatan yang sangat luar biasa itu, serangan angin dingin Pak Kutsin Kun segera lenyap tanpa bekas. Hal ini, bukan saja Kim Tan merasa terheran-heran, Pak Kutsin Kun sendiri pun dibikin kesima. Kim Tan membuka matanya memandang sekelilingnya, tapi tidak menampak bayangan siapapun juga. Pak Kutsin Kun laksana burung terbang melompat tinggi, terus menubruk arah dari mana datangnya tenaga yang luar biasa tadi, dengan suara kerasia berkata. Sahabat berilmu tinggi dari mana yang telah mengunjungi pusat Pak Kut Kau? Aku Pak Kulam menunggu di sini, harap supaya suka perlihatkan diri. Sehabis berkata kembali turun ke tanah. Sepasang matanya yang sangat tajam, memandang ke sekitarnya, tapi tidak kelihatan siapapun juga. Pak Kutsin Kun yang biasanya sangat sombong, belum pernah dipermainkan orang demikian rupa, meski dalam hatinya merasa panas, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu waktu, burung Raja Wali yang cerdiknya luar biasa itu, seolah-olah hendak permainkan dia. Selagi Pak Kutsin Kun memandang ke sekitarnya, dengan kecepatan seperti kilat, burung itu terjun menyerang. Pak Kutsin Kun yang sedang mendongkol segera lampiaskan rasa mendongkolnya itu kepada burung itu. Dengan membentak kerasia mencaci binatang, ajalmu sudah sampai, apakah kau kira bisa lari? Perkataan itu disusul dengan melesatnya tubuh setumbak tingginya, kemudian melancarkan serangannya yang hebat. Burung itu meski sejenis binatang terbang, tapi sangat cerdas. Ia seperti juga sudah mengerti maksudnya Pak Kutsin Kun, maka segera pentang sayapnya. Dengan mengeluarkan suara seolah-olah mengejek, lantas terbang tinggi ke angkasa. Pak Kutsin Kun meski sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, toh tidak bisa berbuat apa-apa. Kim Tan yang itu waktu sedang memikirkan keselamatannya Han Ning, menggunakan kesempatan ini telah pergi menyampari culing Chie, dan tinggal Mabeng seorang dan burung Raja Wali itu, menghalau Pak Kutsin Kun. Oleh karenanya, maka Pak Kutsin Kun pun tidak dapat kesempatan untuk mengejar Kim Tan. Han Ning meski sudah mendekati ajalnya, tapi ingatannya masih belum hilang. Melihat Kim Tan mendatangi, wajahnya menunjukkan senyuman, matanya mengembeng air, dengan perlahan ia berkata, Adik Tan, kau dengan adik Ling Chie adalah pasangan yang setimpal. Lekaslah tinggalkan aku yang sudah akan mati ini dan buru-buru melarikan diri. Orang yang sudah dekat ajalnya toh masih mementingkan keselamatan orang lain, hal ini membuat Kim Tan merasa sangat pilu dengan suara parau. Ia berkata, En Chie Hon besar sekali budimu terhadap aku, meski hancur lebur tubuhku ini, masih belum dapat membalas budimu itu. Soal mati atau hidup, perlu apa dipikiri, dalam keadaan bahaya seperti ini suruh aku tinggalkan kau, benar-benar aku tidak sanggup. Culing Chie yang berhati jujur, mendengar jawaban Kim Tan ini, lupa kalau dirinya sedang menghadapi musuh tangguh, dengan girang ia berkata, En Chie Honing, kita bertiga hidup atau mati akan bersama-sama. Pusat perkut kau ini toh bukannya bertembok besi berdinding wajah. Dengan kekuatan kita berempat, tidak percaya kalau tidak dapat menerjang keluar. Baru habis perkataannya itu, perkut Sin Kun sudah memukul mundur membeng dengan pukulan telapakan tangannya, kemudian melesat ke atas udara, seperti seekor burung terbang menerjang mereka. Kim Tan yang menyaksikan kerusilat perkut Sin Kun ini, telah insyaf perlunya untuk melawan musuh lebih dulu, maka lantas meninggalkan Honing, menggunakan kesempatan tubuhnya perkut Sin Kun masih mengapung di udara, lantas mengerahkan tenaga Tayet Sin Kang, melepaskan satu serangan hebat. Perkut Sin Kun meski hebat tenaga dalamnya, tapi karena tubuhnya masih terapung di udara, tidak bisa mengerahkan tenaganya, maka terpaksa mengempos semangatnya, dengan jungkir balik ia meloloskan diri dari serangan Kim Tan. Dengan demikian meski ia terlolos dari serangannya Kim Tan, tapi sudah terdesak demikian rupa, sehingga Kim Tan dapat kesempatan untuk menghunus pedangnya. Keduanya bertempur lagi di lareng gunung, sinar pedang dan bayangan jubah saling berkelebat berputar-putaran. Dalam pada itu, Chuling Chie juga sudah menggendong tubuhnya Honing lari sejauh sepuluh tumbak lebih, sebaliknya Mabeng pada saat itu sudah ditempu oleh Tong Feng Hwi Yee, hingga tidak dapat melepaskan diri. Kim Tan yang sendirian melawan Perkut Sin Kun, kelihatan sudah mulai keteter, dilihat gelagatnya, paling banter cuma bisa bertahan kira-kira sepuluh jurus lagi. Jika dilanjutkan, tidak mungkin dapat meloloskan diri dari Im Hang Chiangnya Perkut Sin Kun. Selagi dalam keadaan sangat bahaya itu, Hikau Chan si Semibrono sudah datang dengan menenteng senjatanya yang berat itu, dari belakang ia menyodok gegernya Perkut Sin Kun, tapi Perkut Sin Kun seolah-olah di belakangnya tumbuh sepasang mata. Sebelum meruyungnya Hikau Chan mengenakan sasarannya, Perkut Sin Kun sudah kebutkan jubahnya ke belakang. Hikau Chan karena sudah merasakan lihainya kebutan itu, mana berani gegabah, maka begitu merasa samberan angin, ia buru-buru lompat melesat setumbak lebih, untuk menghindarkan serangan itu. Kim Tan menggunakan kesempatan itu, dengan beruntun tiga kali ia melakukan serangan, hingga untuk sementara ia masih dapat pertahankan diri. Selagi bertempur hebat, tiba-tiba terdengar suara siulan yang nyaring, lantas disusul dengan kedatangannya satu imam tua yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua, dengan suara mantap ia berkata kepada Mabeng. Matai Hiap, lekas pergi menolong Kim Xiao Hiap, serahkan aku yang melayani Tau Feng Hwiye ini, perkataan itu dibarengi dengan serangannya dari kedua telapakan tangannya, yang diarahkan kepada Tau Feng Hwiye. Mabeng segera meninggalkan Tau Feng Hwiye sambil berkata dengan nyaring, Hian Kye Chu Tutiang, kedatanganmu sangat kebetulan. Kita sedang terkurung rapat, tidak dapat kesempatan untuk meloloskan diri. Aku tidak nyana kau telah menepati janjimu, untuk memberi bantuan kepada kita, sehabis berkata, ia segera lompat menyerang Perkut Sin Kun, membantu Kim Tan. Perkut Sin Kun sungguh besar nyalinya, dengan mengandalkan kekuatan tenaga dalamnya yang tinggi, ia tidak pandang mati sama sekali ketiga jago itu. Dengan sepasang tangan ia, melawan tiga jago kelas satu, masih tidak merasa kedar sama sekali. Itu waktu, kawanan Perkut Kau sudah pada datang berkumpul, dan mengurung mereka merupakan bunderan besar, sehingga sukar sekali dapat meloloskan diri dari kepungan tersebut. Di lain pihak, Hian Kie Chu juga sedang bertempur dengan Tong Feng Hwi Ye, dan Chuling Chie itu waktu juga sudah diketung oleh Go Beng yang membawa kawan-kawannya. Chuling Chie karena sebelah tangannya menggendong tubuhnya Han Ning, maka hanya melawan musuhnya dengan tangan sebelah. Sekalipun tinggi ilmu silatnya, juga mereka agak keripuh. Han Ning kembali dalam keadaan pingsan, lapat-lapat mendengar suaranya senjata beradu, ia mengerti bahwa Kim Tan dan kawan-kawannya sudah terkurung oleh kawanan Perkut Kau. Meskipun ingatannya belum terang, tapi masih bisa bicara seperti orang yang sedang mengigau, Adik Chie, lekas lepaskan aku, jangan perdulikan aku lagi. Mendengar suara yang sangat dalam ini, pilu rasa hatinya Chuling Chie, hampir saja ia menangis. Pada saat itu juga, Han Ning kembali sudah melepaskan diri dari gendungan Chuling Chie, dan Chuling Chie yang merasa kaget segera hendak memondong lagi, tapi sudah terhalang oleh Gobeng yang melontarkan serangan hebat. Chuling Chie buru-buru mengegoskan dirinya, pedang di tangannya lalu dikerjakan, untuk membelah tubuhnya Gobeng. Gobeng segera melesat tinggi untuk menghindarkan serangan dasyat itu, kemudian membalas menyerang dengan pedangnya, yang lemas, tapi ternyata tajamnya luar biasa. Dengan masing-masing memegang pedang mustika di tangannya, keduanya sama-sama berhati-hati, tidak berani menggunakan kekerasan untuk mengadu pedangnya, sehingga pertempuran itu merupakan saling kejar dan saling berkelit. Han Ning itu waktu dengan menggunakan kekuatan yang masih ada, telah coba bangun, karena lukanya hebat. Sebetulnya tidak mudah untuk bergerak, tapi karena rasa cintanya yang begitu besar terhadap Kim Tan, suatu tenaga gaib telah memberi kekuatan kepadanya, sehingga sebentar kemudian ia sudah dapat berdiri. Dengan perlahan-lahan menuju ke arah Kim Tan bertempur. Kim Tan sedang mengeluarkan seluruh kepandainya, bertempur mati-matian dengan pekut Sin Kun, mendadak dapat lihat Han Ning sedang mendatangi, kagetnya bukan alang kepalang. Han Ning dengan susah payah baru dapat keluarkan perkataannya, kalian jangan bertempur lagi, dengar dulu perkataanku. Pekut Sin Kun dalam kemurkaannya, sudah hilang akal budinya, dengan suara kerasia membentak. Budak Hina, tidak tahu malu, kau masih ada muka untuk ketemui aku, sehabis berkata, jubahnya dikebutkan. Kim Tan yang dapat lihat, kagetnya bukan main. Karena dengan tubuhnya yang sudah terluka parah, mana tahan serangan hebat itu. Untuk membalas budinya Han Ning yang sudah beberapa kali menolong jiwanya, maka kali ini Kim Tan dengan nekat telah melintangkan tubuhnya untuk menghalangi serangannya pekut Sin Kun, tapi berbareng dengan itu, tiga buah benda bersinar yang tersusun menjadi bentuk segitiga, telah menyerang ke arah tiga bagian penting dari tubuhnya Pekut Sin Kun. Sekalipun tinggi ilmu silatnya, mau tidak mau Pekut Sin Kun merasa terkejut juga. Dengan miringkan tubuhnya ia berkelit, sambil menarik kembali serangannya, untuk memapaki tiga benda yang datang menyerang itu, dan kemudian menyampok jatuh tiga benda tersebut. Kiranya Hyun Kie Chu sedang bertempur dengan Tau Fing Hwiei sudah lebih dari lima puluh jurus, masih dapat kesempatan untuk menyaksikan Kim Tan yang sedang bertempur dengan Pekut Sin Kun, maka ketika Pekut Sin Kun menyerang Hon Ning dan Kim Tan datang menghalang, ia sudah lihat dengan tegas. Dan ketika Kim Tan menghadapi bahaya maut, ia lantas menggunakan ilmu silatnya Pat Kua Chiang yang membuat ia terkenal di kalangan Kang Ou untuk mendesak Tau Fing Hwiei, sehingga terpukul mundur kira-kira tujuh-delapan tindak. Lalu dengan tiga butir tasbehnya yang dijadikan senjata rahasia, melakukan serangan secara mendadak kepada Pekut Sin Kun. Berbareng dengan itu, tubuhnya pun melayang ke udara, untuk menyusuli serangannya senjata rahasianya tadi. Tidak kira kalau Pekut Sin Kun sudah menggunakan tenaga dalamnya untuk memukul jatuh senjata rahasia tadi, dan sisa samberan angin yang kuat itu pun segera menyerang Hian Kie Chu yang tubuhnya masih terapung di udara. Menghadapi serangan yang datangnya di luar dugaan ini, Hian Kie Chu segera menekan dengan meminjam kekuatan lawannya, kemudian dengan secara jumpalitan ia menghindarkan diri dari serangan hebat itu. Han Ing meski tubuhnya terlolos dari serangannya Pekut Sin Kun, tapi tenaganya sudah habis sama sekali, sehingga ibarat pelita sudah kering minyaknya, sudah tentu tidak dapat pertahankan dirinya. Dengan tubuh bergoyang-goyang, ia akan jatuh tersungkur. Dalam gugupnya, Kim Tan lalu melompat, tanpa pikir lagi ia segera menggunakan tangannya untuk memeluk tubuhnya Han Ing Pekut Sin Kun dengan menggeram maju menyerang dua anak muda itu. Hian Kie Chu hendak menghalangi, tapi sudah tidak keburu. Dalam kemurkaannya Pekut Sin Kun timbul hati kejamnya, hingga mengeluarkan pukulan yang mematikan. Dua anak muda itu lantas terpental sejauh satu tumba. Kim Tan meski dari mulutnya mengeluarkan banyak darah, tapi masih tetap memeluk tubuhnya Han Ing Chuling Chie lantas maju menyerang Pekut Sin Kun bersama Hian Kie Chu. Menghadapi dua musuh ini, Pekut Sin Kun tidak takut sama sekali, malahan dengan suara dingin ia berkata, kalian dua binatang, kali ini mungkin akan mati dengan mata meram, tunggu sebentar aku nanti antar kalian ke akhirat dengan jubahku ini. Chuling Chie sudah sedia dengan Panyok Sin Kengnya, hendak mengadu tenaga dengan Pekut Sin Kun. Di saat itu, satu bayangan burung telah meluncur dari udara, dengan kekuatan yang dilancarkan dari dua sajapnya, burung itu telah memapaki serangannya Pekut Sin Kun, kemudian terbang tinggi lagi. Itu waktu, Mabeng, Hian Kie Chu dan Hie Kau Chan lalu menyerang berbareng. Kembali Pekut Sin Kun harus melawan tiga orang. Maka Chuling Chie dapat kesempatan untuk menyingkirkan diri, buru-buru ia menghampiri Kim Tan, untuk melihat keadaannya Kim Tan meski terluka, tapi ingatannya masih belum hilang. Maka ketika melihat Chuling Chie berdiri di depannya, dan melihat ia sedang memeluk tubuhnya Han Ning, seketika itu wajahnya menjadi merah, hingga melepaskan tubuhnya Han Ning. Tapi Chuling Chie tidak mempunyai perasaan apa-apa, dengan suara lemah lembut ia berkata, Engkotan, jangan kau lepaskan Nci Han Ning, ia lukanya tidak enteng. Sehabis berkata, mendadak dapat lihat Kim Tan mengeluarkan darah dari mulutnya, dengan kaget ia menanya, Engkotan, bagaimana dengan kau sendiri? Kim Tan menyahut dengan pelahan, Adik Chie, lukaku tidak berat, hanya tergerak oleh serangannya pekut Sin Kun saja, sebentar lagi tentu akan sembuh. Chuling Chie buru-buru mengambil sebutir pil dan dimasukkan dalam mulut Kim Tan, Engkotan, lekaslah minum ini obat dulu. Han Ning itu waktu wajahnya sudah seperti kertas, ia membuka matanya pelahan-lahan. Melihat mulutnya Kim Tan mengeluarkan darah, meski ingatannya sudah agak kabur, tapi tentang perbuatan Kim Tan yang secara mati-matian membela dirinya, ia lapat-lapat masih ingat, dengan suara lemah ia berkata, Adik Tan, Adik Chie, badanku sudah luka parah, sekalipun ada obat manjur yang bisa menyambung nyawa, juga sudah tidak ada gunanya. Kalian berdua lekas tinggalkan tempat ini, jangan perdulikan aku, berkata sampai di sini, kembali tidak ingat orang. Kim Tan setelah makan obat pil, badannya dirasakan segar kembali. Melihat Han Ning dalam keadaan pingsan, sesaat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Ma Beng, Hian Kie Chu dan Hie Kau Chan sedang didesak oleh Pakut Sin Kun, dalam keadaan sangat bahaya ini, ia telah lupakan badannya sendiri yang telah terluka, segera hendak memberi bantuan. Tapi dicegah oleh Chuling Chie, biarlah Heng Kau Tan di sini menjaga Enci Han Ning, aku nanti layani ia beberapa jurus. Sehabis berkata, ia lantas mencelak dengan pedang terhunus ke arah Pakut Sin Kun. Han Ning membuka matanya, melihat Kim Tan masih berdiri di sisinya dengan wajah muram. Dengan suara lemah ia berkata, Adik Tan, bukan kau lekas membantu adik Chie. Badanku sudah terluka parah, pasti tidak bisa hidup lagi, kau jangan memikirkan orang yang sudah hampir mati. Setelah kalian sudah meloloskan diri dari sini, percayalah, aku juga sudah tidak ada di dunia lagi. Jika kau tidak melupakan persahabatan kita, biarlah kau doakan saja, supaya rohku lekas menipis kembali. Jika kita ada jodoh, di lain penitisan tentu ketemu lagi, dengan menahan rasa sakit, ia memaksakan diri untuk bersenyum. Menampak keadaan yang sangat memilukan ini, sekalipun Kim Tan ada satu laki-laki yang gagah, dan kuat hatinya, tidak urung merasa terharu juga, sehingga air matanya membasahi kedua pipinya. Han Ning melihat dia malahan sangat berduka, sehingga berdiri menjublek seperti patung sedangkan keadaan ada sangat berbahaya. Murid-muridnya Perkut Sin Kun, itu waktu juga sudah pada berkumpul dan menjaga di setiap tempat, jika terlambat lagi, lebih susah untuk meloloskan diri. Dalam bingungnya ia memaksakan diri melepaskan pelukan Kim Tan, dan dengan kekuatan yang masih ada, ia hendak benturkan kepalanya di atas batu cadas. Kim Tan seolah-olah sudah mengerti maksudnya, maka dengan kecepatan seperti kilat, ia sudah menubruk dan dapat mencandak kaki kanannya. Tidaknya na Han Ning masih mempunyai kekuatan luar biasa, hampir saja Kim Tan tidak berdaya menghadapinya, untung Kim Tan kekuatannya banyak lebih tinggi, maka dengan kekuatan ia akhirnya dapat mencegah Han Ning dari benturan batu cadas itu. Han Ning ingin supaya Kim Tan segera dapat meloloskan diri, maka bertekad mencari kematiannya. Selagi Kim Tan masih belum dapat tetapkan hatinya, ia kerahkan kekuatannya di tangan, dan dihantamkan ke kepalanya sendiri. Terhadap perbuatan yang dilakukan secara tiba-tiba dan di luar dugaan ini, meski Kim Tan sudah dapat lihat dengan tegas, tapi sudah tidak keburu untuk mencegah. Han Ning selagi mengangkat tangannya dan baru hendak diturunkan untuk memukul, mendadak seperti terhalang oleh satu kekuatan gaib, tangan itu tidak dapat bergerak lagi. Pada saat itu, seorang tua yang berdandan seperti pengemis telah berdiri di depan mereka. Setelah ditegasi, Kim Tan baru tahu bahwa orang tua itu adalah Heung Lip Hun. Belum sampai Kim Tan membuka mulutnya, atau sudah didahului oleh Heung Lip Hun, Kim Tan Hian Tid, lekas hidupkan jalan darahnya, mendengar ini, ia baru tahu bahwa Han Ning barusan tidak bisa gerakan tangannya, ialah terkena totokan yang dilancarkan oleh Heung Lip Hun dari jauh melalui udara terbuka. Kim Tan sambil membuka totokannya Han Ning, matanya mengawasi keadaan pertempuran. Ma Beng, Chuling Chie dan Hikau Chan sudah berada di bawah angin, keadaannya sangat berbahaya, setiap saat bisa menghadapi kecelakaan. Jika Heung Lip Hun pada saat itu tidak muncul, sudah tentu akan mengalami kekalahan besar. Han Ning setelah diurut urat besarnya, telah sadar kembali. Melihat Kim Tan membela dirinya begitu sungguh-sungguh hati, meski dalam keadaan berbahaya, masih lupakan keselamatan diri sendiri untuk menolong jiwanya yang sudah hampir mati. Perbuatan ini sungguh sukar dicari keduanya. Dengan menghela nafas panjang ia berkata, aku adalah seorang sudah hampir mati, tapi kau ada lain. Kau masih mempunyai banyak harapan di kemudian hari, buat apa kau mau menemani aku terkubur di tempatnya perkut kau ini sampai di sini, ia sudah tidak dapat melanjutkan perkataannya lagi. Menghadapi pemandangan yang sangat memilukan hati ini, Kim Tan seolah-olah sudah kehilangan akal budinya sama sekali. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba terdengar suara yang halus dari benda logam telah memecah kesunyian. Kim Tan seolah-olah sedar dari mimpinya, ketika menegasi dua sinar yang mengkeredep telah datang menyambar. Dalam kagetnya, ia sendiri masih bisa menghindarkan diri, tapi Han Ying mau tak mau tentu akan terkena serangan gelap itu. Dalam gugutnya, ia telah lupakan bahwa ia sendiri belum sembuh dari luka-lukanya, dengan mengemposkan tenaga dalamnya, ia melontarkan satu serangan. Dua benda bersinar itu meski tersampok jatuh, tapi ia sendiri karena kehabisan tenaga, akhirnya pun rubuh di tanah. Di saat itu satu bayangan hitam telah datang menubruk. Kiranya adalah Tau Fing Hwee yang barusan dipukul terpental oleh Yan Kie Chu, ternyata tidak mengalami luka berat, maka setelah mengasuh sebentar, lantas bisa bangun berdiri lagi. Ketika melihat Kim Tan sedang repot menolong Honing, maka hendak melakukan pembokongan secara keji, bukan saja sudah menyerang dengan dua pisau terbangnya, bahkan serangan itu disusul dengan datangnya orang. Kim Tan sedang mulai kabur ingatannya, kelihatannya segera akan mati di bawah pukulan Tau Fing Hwee. Dalam keadaan yang berbahaya ini, Kim Tan seperti tertahan oleh satu kekuatan yang gaib tubuhnya yang tadinya sudah akan rubuh, mendadak berdiri lagi, dan Tau Fing Hwee sendiri seperti dipangkis oleh tenaga yang kuat, tidak mampu mendekati tubuhnya Kim Tan. Dorongan yang menahan Kim Tan itu malahan seperti ada hawa hangat yang terus masuk ke hulu hatinya Kim Tan, sehingga lantas mendusin secara mendadak. Ia dapat lihat Tau Fing Hwee sedang lari mendatangi, meski tenaganya belum pulih betul, tapi keinginan untuk hidup dapat menahan badannya yang sudah terluka. Dengan kekuatannya yang masih ada, Kim Tan melakukan serangan dengan kedua telapakan tangannya. Serangan itu ternyata sangat hebat, sehingga Tau Fing Hwee tidak berani menyambuti, ia buru-buru melompat tinggi untuk menyingkir. Tau Fing Hwee yang hendak melakukan serangan menggelap, bukan saja tidak mengenakan sasarannya, malahan ia sendiri. Hampir mendapat celaka. Oleh karenanya, maka lantas timbul maksud jahatnya, ia mengeluarkan tiga batang pisau terbangnya, dilontarkan ke arah tiga jurusan untuk menyerang. Kim Tan dalam pertempuran di Kun San sudah pernah saksikan liahainya senjata pisau terbang dari orang Shito Wini, maka tidak berani sembarangan. Ia lantas menghunus pedang pusakannya, dengan beberapa putaran saja, sudah menyempok jatuh pisau terbang yang mengarah bagian atas, kemudian dari sebelah tangannya ia melancarkan serangan yang kuat untuk memukul jatuh pisau terbang yang mengarah bagian tengah. Setelah dua gerakan ini berhasil baik, ia lalu meloncat tinggi dengan kedua jari tangannya, ia menjepit pisau terbang yang mengarah bagian bawah. Kemudian dia disusul dengan bentakan keras, Sambutlah, Mariku kembalikan senjatamu, perkataan itu dibarengi dengan serangan pisau terbangnya Tau Fing Hwe yang dipukul membalik oleh Kim Tan. Dengan kepandainya menggunakan golok terbang yang membuat ia terkenal di kalangan Kang O, Tau Fing Hwe melancarkan serangannya dengan senjata rahasia tunggalnya. Ia mengira, kali ini meskipun Kim Tan mempunyai kepandain tinggi, sudah tentu sukar sekali untuk menghindarkan diri. Tidak disangka-sangka bahwa Kim Tan bukan saja dapat menghindarkan serangan dengan care yang mengegumkan, bahkan dapat mengembalikan serangannya dengan senjatanya sendiri. Ia tidak dapat kesempatan untuk berkelit, senjata meluncur, dalam gugutnya ia lantas keluarkan satu pisau lagi. Untuk memapaki serangan itu, hanya terdengar suaranya dua senjata beradu, dua pisau terbang itu jatuh di tanah. Tau Fing Hwe mengeluarkan tiga batang pisau terbangnya lagi, yang segera hendak dilontarkan. Kim Tan melihat dengan tegas, maka lalu berkata, jika mempunyai kepandain, boleh coba mengadu tenaga. Dengan senjata rahasia melukai orang, tidak terhitung perbuatannya orang gagah. Baru habis berkata, Chuling Chie sudah datang untuk memberi bantuan, dengan suaranya ring ia berkata, Engkotan mundur dulu menjagaan Chie Honing, aku akan mencoba kepandainya menggunakan golok terbang. Kim Tan barusan dapat melawan Tau Fing Hwe hanya menggunakan tenaganya yang dikerahkan secara terpaksa. Sekarang setelah mendengar suara Chuling Chie, tenaganya lenyap seketika, sehingga tubuhnya sempoyongan dan jatuh di tanah. Chuling Chie terkejut, selagi hendak menolong, Tau Fing Hwe sudah berseru, lihat golok dan tiga benda berker depan telah menyerang. Di samping tiga golok terbang ini, Tau Fing Hwe masih melancarkan serangan dengan pasir racunnya, untuk menyerang Kim Tan dan Honing Chuling Chie yang hendak menghindarkan serangan golok terbang tapi juga hendak menolong diri kedua kawannya, sudah tentu agak keripuh. Dalam keadaan sangat kritis ini, mendada ada kekuatan yang gaib menyerang jatuh tiga golok terbang itu, dan serangan pasir beracun juga dibikin punah oleh kekuatan gaib yang kuatnya luar biasa itu. Chuling Chie merasa sangat heran, ia menoleh ke belakang, tapi tidak kelihatan apa-apa, tidak tahu orang berilmu tinggi siapa yang tidak mau memperlihatkan dirinya, dan membantu secara diam-diam. Ketika itu Tau Fing Hwe merasa girang, karena serangannya akan berhasil, tapi tidak sangka kalau serangannya itu telah digagalkan oleh tenaga gaib, bahkan ia sendiri telah terpental jauh, hampir rubuh terjengkang. Untung ia sangat cerdik, buru-buru mengumpulkan tenaga dalamnya di kedua tangannya untuk menolak serangan gaib itu. Chuling Chie menggunakan kesempatan baik itu, lantas memutar pedangnya menusuk ke dada Tau Fing Hwe. Keadaan lantas berbalik, tadinya adalah Tau Fing Hwe yang berulang-ulang melakukan serangan, tapi kini telah berbalik diserang, dalam gugupnya, ia buru-buru miringkan tubuhnya untuk berkelit. Kemudian hendak menggunakan ilmu silat. Dengan tangan kosong merampas senjata tajam, menunggu sampai pedangnya Chuling Chie sudah dekat, lalu mengulurkan dua jari tangannya untuk menjepit senjata tajam itu. Chuling Chie bukannya anak kemarin sore mana mau memberikan kesempatan untuk Tau Fing Hwe mencapai maksudnya. Ia pun segera menarik kembali serangannya, dengan tangan kirinya ia menotok pundaknya Tau Fing Hwe. Pertempuran ini sudah berjalan kira-kira 50 jurus, masih belum kelihatan siapa yang unggul. Di samping mereka, tubuhnya Kim Tan dan Hon Ing masih menggelepak di tanah. Chuling Chie yang melihat dua kawannya masih belum ingat orang, hatinya agak khawatir, oleh karena perasaan khawatir ini, hampir saja membuat celaka dirinya. Di lain pihak, Hyeong Lip Hun yang sedang bertempur melawan Pekut Sin Kun, meski sudah menggunakan ilmu silatnya Sao Yang Sin Chiang yang ia telah latih 10 tahun lamanya, tapi masih B1 Um bisa merebut kemenangan. Burung Raja Wali yang cerdik itu, tetap berterbangan di angkasa, untuk mengintai dan akan memberi bantuan di saat yang perlu. Di saat itu, adalah pertempuran antara Chuling Chie dan Tau Fing Hwe yang paling genting keadaannya. Chuling Chie karena memikiri kedua kawannya, hatinya agak terganggu, sehingga sedikit lengah. Hal ini telah digunakan oleh Tau Fing Hwe sebaik-baiknya, dengan kedua jarinya, telah berhasil menjepit pedangnya Chuling Chie. Dalam kagetnya, Chuling Chie hendak membetot, tapi tidak berhasil. Tau Fing Hwe kembali hendak menggunakan ilmu silatnya Kina Chiu Hoat, hendak memutar patah tangannya Chuling Chie, tapi sebelum maksudnya itu berhasil, satu bayangan Tau-Tau telah terbang melayang turun, itu adalah burung Raja Walinya Chuling Chie yang sangat cerdik luar biasa. Dengan kecepatan seperti kilat, burung Raja Wali itu terus mencengkeram pundaknya Tau Fing Hwe, sehingga daging bagian pundaknya sempuak. Sebagian, darah mengucur terus. Dengan mengeluarkan jeritan hebat, Tau Fing Hwe terpaksa melepaskan mangsanya. Chuling Chie menggunakan kesempatan bagus ini, segera menusukan pedangnya ke arah perut lawan. Tidak kecewa Tau Fing Hwe mendapat nama di kalangan Kang O, dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, ia masih tidak gugup, dengan mengebelakan tubuhnya ke belakang, ia hindarkan tusukan pedangnya Ling Chie. Kemudian dengan jumpalitan, telah melesat sejauh satu tumbak, dan kemudian ia ambil langkah seribu. Chuling Chie juga tidak mengejar, membiarkan musuh itu lari. Ia lantas memburu dan berdiri di samping tubuhnya Kim Tan dengan pelahan ia memanggil, Engkotan, hanya ini saja yang ia keluarkan dari mulutnya, lantas disusul dengan suara tangis yang menyayatkan hati. Kim Tan yang sedang pingsan, waktu dengar suara tangisan yang memilukan hati itu, hatinya lantas bergebar. Ia lantas membuka matanya, bibirnya agak bergerak, tapi tidak mampu mengeluarkan perkataan. Han Ing selain dari hidungnya masih bisa bernafas, hampir sudah seperti mayat keadaannya. Chuling Chie meski terhitung salah satu orang yang cerdas, tapi melihat keadaannya orang yang ia cintakan seolah-olah sudah mendekati ajalnya, hatinya sudah hancur luluh. Ia sama sekali tidak berdaya untuk mengatasi pikirannya yang ruwet, hanya air matanya saja yang terus mengalir, membasai kedua pipinya. Itu waktu Hiong Lip Hun, Hian Kie Chu dan Mabeng, tiga jago kenamaan di kalangan Kang O, ditambah dengan satu tenaga muda He Kau Chan, berempat mengepung Perkut Sin Kun. Bukan saja tidak berdaya, malahan dalam pertempuran yang seru itu, He Kau Chan telah kesampok jubahnya Perkut Sin Kun sehingga terpental sejauh satu tumbak lebih. Kemudian dengan bersiul nyaring, Perkut Sin Kun tubuhnya melesat tinggi, seperti seekor burung terbang, melayang ke arah Chuling Chie dan Kim Tan. Hiong Lip Hun segera tahu gelagat kurang baik, dengan meniru caranya Perkut Sin Kun ia mengejar, tapi tidak dapat menyandak. Chuling Chie yang berada dalam keadaan duka, tidak seperti biasanya yang mempunyai pendengaran dan pemandangan tajam. Sewaktu ia tahu ada bahaya mengancam, namun sudah terlambat, hingga jiwa ia bersama dua kawannya segera akan melayang di bawah serangan Im Hang Chie yangnya Perkut Sin Kun. Dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, tiba-tiba terdengar suara siulan nyaring, satu orang yang wajahnya jelek luar biasa, tidak ubahnya dengan iblis, telah menghadang di tengah, menyambut serangan Perkut Sin Kun. Dengan demikian, hingga Chuling Chie, Kim Tan dan Hong Ing terlepas dari bahaya maut. Sekalipun Perkut Sin Kun sudah mempunyai kepandayan yang tidak ada taranya, setelah beradu tenaga dengan orang aneh itu, tubuhnya tergoncang juga sampai tujuh-delapan tindak. Sebagai kepala dari suatu perkumpulan, yang biasanya suka agulkan diri. Sebagai seorang yang tidak ada tandingannya di dunia persilatan, belum pernah menerima hinaan begitu rupa. Maka setelah berdiri tetap lagi, ia lantas kerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang orang aneh itu yang seperti manusia bukan manusia, dan seperti setan bukannya setan. Perkut Sin Kun punya serangan kali ini, adalah dalam keadaan sangat murka, bisa dibayangkan berapa hebat kekuatannya, sekalipun barang keras, juga akan hancur berantakan. Tapi aneh bin ajaib, makhluk aneh itu seolah-olah tidak merasakan apa-apa, sedikit pun tidak menggeserkan tubuhnya. Orang-orang yang menyaksikan, semuanya pada terkejut, mereka menganggap bahwa makhluk aneh ini tentu akan terbinasa di tangannya Pekut Sin Kun. Siapa kira serangan Pekut Sin Kun itu begitu sampai segera merasa seperti tersedot oleh kekuatan gaib? Makhluk aneh itu bukan saja tidak terluka barang sedikit, malahan memutar ke belakangnya Pekut Sin Kun, untuk lakukan pertempuran. Membang dalam repotnya masih ingat bahwa Kim Tan dan kawannya sedang terluka, maka segera pergi menghampiri, di belakang pundaknya Culing Cie menepok dengan perlahan. Culing Cie segera mendusin, dan setelah dapat lihat makhluk aneh itu sedang bertempur dengan Pekut Sin Kun, dengan kaget ia, mengeluarkan seruan. Mabeng buru-buru menanya, Ling Cie Hyantit, apakah kau masih ada obat pil Ngo Die? Lekas berikan sebutir kepada Kim Tan Hyantit. Diingatkan oleh Mabeng, Culing Cie seperti baru sadar dari mimpinya. Ia buru-buru mengeluarkan obat pilnya dimasukkan ke dalam mulut Kim Tan. Mabeng membantu mengurut turut urat-uratnya, maka sebentar kemudian Kim Tan sudah sadar kembali. Waktu ia membuka matanya, baru tahu bahwa dirinya telah menggeletak di samping tubuhnya Honing, agak merasa malu rasanya, maka ia buru-buru lompat bangun. Melihat Honing masih belum sadarkan dirinya, hatinya kembali merasa sedih. Mabeng jongkok di samping tubuh Honing, coba memeriksa urat nadinya, wajahnya menunjukkan perasaannya yang sangat tegang. Culing Cie dan Kim Tan memandang dengan matu, tidak berkesip, hatinya tergoncang hebat. Kim Tan meski dalam hatinya merasa tegang, tapi di wajahnya masih dapat menunjukkan ketenangannya, tidak mau menunjukkan perasaannya dihadapannya Mabeng. Tidak demikian dengan Culing Cie, ia menanya berulang-ulang dengan tidak sabarnya, empemah, apakah Un Cie Honing masih bisa ditolong? Pertanyaan demikian telah beberapa kali dikeluarkan dari mulutnya. Mabeng dengan mengelah napas panjang, akhirnya menjawab, ia lukanya ada terlalu berat, bagian dalam badannya sudah hancur oleh getaran serangan Pekut Sin Kun, meskipun Tabib Ho atau hidup kembali, juga tidak berdaya. Apalagi dengan kepandaianku yang tidak berarti ini, tidak perlu dikata lagi. Mendengar jawaban Mabeng, Culing Cie hancur rasa hatinya, kembali menangis terseduh-seduh. Di saat itu, mendadak terdengar suaranya Pekut Sin Kun yang keras, iblis dari mana, tidak mau perlihatkan wajah aslinya di depanku. Jika kau ada nyali, lekas perlihatkan wajahmu untuk bertanding dengan aku, perlu apa mesti sembunyi-sembunyi. Culing Cie dan Kim Tan karena sibuk hendak menolong Honing, sampai munculnya makhluk yang aneh itu pun tidak tahu. Mendengar suara bentakan ini, baru menoleh, dan dapat tahu kalau ada satu makhluk yang aneh berwajah sangat jelek, sedang bertempur melawan Pekut Sin Kun, dalam hati mereka merasa heran. Dan yang lebih mengherankan, ialah orang jarak sudah mempunyai kepandaian tinggi seperti Pekut Sin Kun, dalam pertempuran melawan makhluk aneh itu, bukan saja tidak mampu merubuhkan, malahan kelihatannya berada di bawah angin, sehingga perlawanannya pun menunjukkan sedikit repot. Dan yang paling mengherankan ialah ilmu silat yang dimainkan oleh makhluk aneh itu, seperti satu golongan dengan gurunya, Sam Heertu Tiang, dalam tempo sekejap saja, mereka dibikin bingung oleh keadaan yang aneh ini, seolah-olah menghadapi teka-teki yang sulit dipecahkan, sehingga bingung terlongong-longong. Sedangkan Hiong Lip Hun dan Hian Kie Chu yang memerlukan datang untuk memberi bantuan kepada Kim Tan, menyaksikan keadaan yang sangat aneh itu juga dibikin bingung. Mereka berdiri di samping sambil menonton. Si Smirono He Kau Chan yang tolol-tololan, sudah lupa kalau dirinya sedang berada di dalam goa macan. Jika melihat serangan-serangan yang seru dan tegang, bukannya menahan nafas, malahan bersorak-sorak. Mereka semua adalah ahli-ahli silat kelas 1, sudah tentu dapat lihat dalam pertempuran yang sangat dasyat ini, siapa-apa yang unggul dan yang asor. Melihat Perkut Sin Kun yang semakin lama semakin gugup dan repot, sedangkan dari dahinya sudah mengucur banyak peluh, suatu tanda bahwa Perkut Sin Kun kali ini benar-benar ketemu batunya. Yang cemas dan gelisah adalah murid-muridnya Perkut Sin Kun, melihat guru mereka sedang menghadapi kehancuran, tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Perkut Sin Kun melihat gelagat akan mengalami kekalahan, tidak segan-segan lagi dengan kedudukannya sebagai kepala satu perkumpulan, ia telah mengeluarkan senjata rahasianya yang berupa pasir beracun, dilancarkan serangannya kepada makhluk aneh itu. Jarak pertempuran itu sangat dekat, dan kekuatan Perkut Sin Kun ada sangat tinggi, serangan senjata rahasia itu sukar dikelit. Tidak kira kalau dalam saat hendak tibanya serangan pasir beracun itu, makhluk aneh itu sudah menggunakan jubahnya untuk menyampok sehingga pasir beracun itu dibikin berhamburan. Gagal dengan serangannya ini, Perkut Sin Kun dan dia merasa kaget. Makhluk aneh itu waktu seolah-olah hendak mempermainkan dia, berkelahi sambil berputaran, tapi tidak mengeluarkan serangan yang berarti, karena gerak badannya sangat gesit dan lincah, membikin Perkut Sin Kun tidak bisa melepaskan diri. Keadaan ia itu waktu, bukan saja bermandikan air peluh, bahkan napasnya pun sudah tersengal-sengal. Murid-murid Perkut Sin Kun yang pandai, itu waktu hanya ketinggalan Godeng dan Tong Feng Wiyie. Melihat gurunya keteter, lalu turun tangan untuk membantu dengan melontarkan serangan senjata gelap yang ditujukan kepada makhluk aneh itu. Terhadap serangan gelap ini, makhluk aneh itu seolah-olah tidak melihat mata, sama sekali tidak berkelit, hanya dengan jubahnya ia menyampok dan senjata gelap itu jatuh berhamburan di tanah. Hian Kie Chu dan Heng Lip Hun melihat tindakan curang dari kedua orang itu, tidak mau tinggal diam, maka telah bertindak berbareng untuk menempur Godeng dan Tong Feng Wiyie. Dalam pertempuran sengit itu, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari makhluk aneh itu, suara itu yang bisa membuat berdiri bulu Roma semua orang yang mendengar. Berbareng menggemanya suara itu, seorang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai jago kelas satu di dunia persilatan Perkut Sin Kun, seperti terkena serangan angin jahat, tubuhnya pelahan-lahan telah rubuh di tanah. Dan sebentar kemudian, makhluk aneh itu sudah menghilang tanpa bekas. Dengan rubuhnya Perkut Sin Kun, Perkut Kau itu waktu telah kehilangan pemimpinnya. Membeng lantas berseru, tahan, saudara-saudara, dengarlah perkataanku dulu. Kedatangan kita kali ini, maksudnya adalah hendak menuntut balas terhadap Opa Ksem Set, dengan Perkut Kau tidak ada ganjelan hati apa-apa. Sekarang ini Pui Lip dan Pui Tiaw sudah binasa, hanya ketinggalan Pui Tao yang sudah melarikan diri, tapi kita percaya tidak mungkin ia bisa terlolos dari tangan kita. Salah paham dengan kalian, dengan demikian telah kita hapus, aku tidak tahu bagaimana pikiran kalian sehabis berkata, sepasang matanya memandang murid-murid Perkut Kau yang ada di situ, melihat apa reaksinya mereka. Itu waktu, Perkut Sinkun coba merayap bangun, dengan sorot metu beringas, ia hendak coba berdiri, tapi baru saja hendak mengerahkan kekuatannya, rasa sakit telah menyerang seluruh tubuhnya, sehingga tubuhnya bergoyang-goyang, tidak bisa berdiri tetap. Murid-muridnya lalu pada maju untuk memayang. Oleh karena pemimpinnya sudah terluka berat, murid-murid Perkut Sinkun setelah mendengar perkataan Mabeng, semuanya terdiam, tidak ada yang berani menyatakan tidak setuju dengan usul Mabeng tersebut. Perkut Sinkun dengan sorot metu gemas memandang Mabeng, selagi hendak membuka mulut Kim Tan sudah maju ke depan, sambil menjurah ia berkata kepada Perkut Sinkun, Barusan kita telah kelancangan memasuki tempatmu dan menyusahkan Sinkun, mohon Sinkun suka memaafkan. Hanya aku yang rendah masih ada sepatah kata yang hendak ku sampaikan kepada Sinkun, belum tahu Sinkun sudi menerima atau tidak. Perkut Sinkun memandang Kim Tan sejenak, lalu menjawab dengan suara dingin, katakan saja, perlu apa malu-malu kucing. Dengan tidak sungkan lagi, Kim Tan berkata dengan suara tandas, Sinkun adalah kepala dari satu perkumpulan, kecerdikan, keberanian, semua ada padamu, orang-orang gagah dalam dunia persilatan, semuanya hargakan kau. Sayang sedikit agak ceroboh menerima murid, sehingga yang baik dan yang jahat bercampur baur, malahan sudah dikelabui oleh beberapa orang murid kesayangannya. Giyoktek Hauliesian Honing, sebetulnya merupakan setangkai bunga terata yang tumbuh di air kotor, sebaliknya mendapat cemohan yang tidak selayaknya. Jika hendak dikatakan ada bersekongkol dengan aku, hendak mengkhianati suhunya, hal ini lebih-lebih tidak pada tempatnya. Dengan tidak bisa membedakan yang hitam dengan yang putih, mau tidak mau akan membuat tertawaan dalam dunia persilatan. Baru berkata sampai di sini, Perkut Sinkun sudah tidak sabaran, dan memotong dengan satu bentakan keras. Bocah cilik, jangan sembelarangan buka mulut. Menertibkan peraturan perkumpulan, adalah urusan dalam perkumpulan kita. Sendiri. Hari ini tidak membuat kalian hancur lebur di pusat Perkut Kau ini, sudah terhitung satu kebijaksanaan dan tindakan yang welas asih dari kita. Jika kalian tahu diri, lekas tinggalkan gunung ini, tiga tahun kemudian, aku akan datang sendiri ke gunung Godi Esan, untuk membalas sakit hati hari ini. Jika kalian tidak menurut, jangan harap bisa tinggalkan gunung ini dengan selamat. Melihat ia masih tidak mau insyaf, dalam hatinya agak mendongkol. Ia tidak nyana bahwa iblis tua ini setelah dilukai oleh makhluk aneh itu, masih juga bisa keras kepala. Selagi hendak membuka mulut, tiba-tiba kedengaran satu suara yang antap, mengema di angkasa, kembali ke pantai, jangan bimbang, meski nadanya sangat halus, tapi diucapkannya sepatah demi sepatah, yang sangat tegas dan nyata. Terang itu adalah dikeluarkan dari mulut orang yang tinggi ilmu sudah tidak ada taranya, dalam dunia persilatan pada zaman itu, orang gagah yang mempunyai kepandayan semacam itu, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Mereka yang dapat dengar suara itu, semua pada tercengang. Kendati pekut Sin Kun yang ilmu silatnya begitu tinggi, mau tidak mau juga merasa kaget, akhirnya ia mengelah nafas panjang, diam seketika lamanya sepatah kata pun tidak bisa keluar dari mulutnya. Kim Tan dan Chuling Chie lantas meninggalkan pekut Sin Kun dan kembali melihat keadaannya Honging Honging sendiri, itu waktu keadaannya semakin menyedihkan, dalam keadaan bingung, Kim Tan tidak bisa berbuat lain daripada memberi makan obat pil yang ia kira dapat menolong. Melihat perbuatan Kim Tan, Mabeng dengan mengelah nafas berkata kepada Kim Tan, obat hanya untuk mengobati orang sakit yang belum waktunya untuk mati, seperti juga Seng Buddha yang hanya menyeberangi ke sorga bagi orang yang ada jodoh. Ia lukanya sudah begitu berat, sekalipun ada obat yang sangat mustajab, juga sudah tidak bisa menolong. Mendengar perkataan Mabeng, Kim Tan masih bisa tahan, tinggal Chuling Chie yang sejak tadi sudah menangis tidak henti-hentinya. Pada saat itu, Honging telah membuka matanya, memandang Kim Tan dan Chuling Chie sambil tersenyum. Dengan memaksakan diri, ia bangun berduduk, dan dengan suara terputus-putus ia berkata, Adik Tan, Adik Chie. Pepatah ada bilang, di dunia ini tidak ada orang yang berumur sampai ratusan tahun, maka jangan coba berusaha hendak hidup seribu tahun. Semua perkara sudah diatur oleh Yang Maha Esa. Kematian Honging seorang tidak terhitung soal apa-apa. Kalian berdua sudah berhasil menuntut balas musuh-musuh ayah bundamu, maka tidak lekas-lekas pulang ke Ngorobie, apa perlunya berdiam lama-lama di sini? Kim Tan dan Chuling Chie mendengar pesannya orang yang sudah mendekati ajalnya ini. Seluruh badannya dirasakan dingin, pikirannya melayang-layang jauh, seolah-olah sudah kabur. Di saat itu, tiba-tiba terdengar suara jatuhnya benda tepat di samping badannya Kim Tan. Kim Tan menengok ke sana sini, tapi ternyata tidak ada pohon. Dari manakah datangnya daun ini? Mendada ingat ketika Honging mendapat kesusahan di kuil tua, ia juga pernah diberitahukan dengan daun pohon. Ia lalu menduga daun ini tentunya bukan semelarang daun. Ia buru-buru memungut, ternyata di atas daun itu ada sebaris tulisan yang ditulis dengan kuku tangan, tulisan itu berbunyi. Sakit hati sudah terbalas, jangan menimbulkan perseteruan di kalangan Kang O, lekas pulang ke Gaudie. Sehabis bakal, ia lantas serahkan kepada culing Cie Seraya berkata, kiranya suhu dengan diam-diam telah mengikuti kita. Kali ini kita di pusat perkut kau ini, telah beberapa kali terhindar dari bahaya kematian, semua adalah suhu yang memberi pertolongan. Mendengar ini, culing Cie agaknya kurang mengerti, ia menanya, jika benar guru diam-diam mengikuti kita, mengapa setelah tiba di pusat perkut kau ini juga tidak mau perlihatkan diri? Kim Tan berpikir sebentar, lalu menjawab, suhu jika melakukan sesuatu, selamanya sangat hati-hati. Ia tidak mau perlihatkan diri, mungkin ada sebabnya. Bicara sampai di sini, mendadak dengar berkelebatnya jubah, satu bayangan orang turun dari angkasa. Setelah ditegasi, orang yang datang itu ternyata perkut Sinkun adanya. Kim Tan tahu bahwa kedatangan perkut Sinkun ini tidak bermaksud baik, segera memberi isyarat kepada culing Cie. Keduanya segera siap sedia. Ternyata perkut Sinkun yang tadinya terkena totokan oleh makhluk aneh itu, dengan mengandal tenaga dalamnya yang tinggi, setelah bersemedi sebentar, lantas pulih kembali. Selagi Kim Tan dan culing Cie hendak turun tangan, perkut Sinkun mendadak berkata dengan suara sangat dalam, kedua siau hiap, harap jangan salah paham. Perkara yang sudah-sudah, aku sudah mengerti. Perbuatan Honing, tidak ada yang terelah, tidak kecewa menjadi anakku yang baik. Sayang aku telah dikelabui orang, sehingga hilang akal budiku, sampai kesalahan tangan melukai dia. Sekarang ku pikir-pikir, sungguh sangat menyesal. Sehabis berkata, ia lantas berjongkok di sisi tubuh Honing, mengusap-usap rambutnya Honing, dan memperlihatkan wajah yang welas asih. Giyok Tek Hauliesian Honing, meski sudah luka parah, tapi pikirannya masih belum kabur sama sekali. Ketika melihat ayah angkatnya, akhirnya telah insyaf kesalahannya, hatinya merasa girang. Dengan memaksa ia menahan rasa sakitnya, sambil bersenyum ia berkata, anak telah ayah pelihara sampai 20 tahun, belum dapat membalas budemu ini, mana berani sesalkan. Sekarang ternyata ayah sudah mengetahui duduk perkaranya yang benar, anak meskipun mati juga bisa dengan mat meram. Sehabis kapta katanya, kedua matanya lantas membalik dengan bibir masih tersungging senyuman, ia melepaskan napasnya yang penghabisan. Chuling Chie yang masih kekanak-kanakan, melihat Honing binasa, lalu menubruk dan memeluk tubuhnya Honing sambil menangis sesambatan. Kim Tan yang menyaksikan pemandangan yang sangat mengharukan ini, berdiri di samping laksana patung. Ia hendak menangis, tapi tidak bisa keluar air matanya. Pekut Sin Kun meski sifatnya kukuh dan agak kejam, tetapi terhadap Honing yang ia telah rawat dan besarkan sendiri, kali ini telah mati di bawah tangannya sendiri, mau tidak mau tergerak juga hatinya, memandang wajahnya Honing air matanya turun bercucuran. Ma Beng hendak mencegah agar supaya Kim Tan tidak terlalu sedih memikiri hal ini, dengan suara rendah ia berkata, Sekarang urusan sudah beres, perlu apa kita berdiam di sini, lebih baik kita lekas turun gunung. Mendengar perkataan Ma Beng, mengingat pesan gurunya, Kim Tan seperti baru sadar dari mimpinya. Ia buru-buru menghampiri Pekut Sin Kun, sambil menjura ia berkata, Sengketa antara kita dengan Ong Pak Sem Set, kini sudah selesai, hanya tinggal Pui Tao seorang yang juga sudah hendak menerima hukuman Sin Kun, urusan ini aku serahkan kepada kebijaksanaan Sin Kun, biarlah Sin Kun sendiri yang akan ambil. Keputusan Selain dari itu, kita dengan Partai Perkut Kau, belum pernah bermusuhan, dan kesalahpahaman kali ini, dengan ini pun kita habiskan. Tentang kedatangan kita yang telah mengercok kepada Sin Kun, dengan ini kita haturkan maaf. Sehabis berkata, dengan pelahan-lahan ia berjalan ke depan jenazahnya Han Ning, untuk memberi hormat yang penghabisan. Ma Beng setelah perkenalkan Hiong Lip Hun dan Hian Kie Chu kepada Pekut Sin Kun, lalu menanya Hiong Lip Hun perihal kepergiannya ke Biao Siang untuk mencari Goan Cheng Siang Tu Yo Siok, guna menuntut balas sakit hatinya pada beberapa tahun yang lalu. Hiong Lip Hun perlihatkan wajah muram, sambil mengelah napas yang menjawab, Yo Siok meski aku sudah ketemukan, dan sudah membuat perhitungan sakit hatiku tahun yang lalu, tapi akhirnya dia toh bisa meloloskan diri dengan keadaan luka, sehingga tidak dapat menyingkirkan jiwanya seorang jahat dari dunia Kang Ou ini. Semua orang yang mendengar pada turut merasa sayang. Sedangkan Pekut Sin Kun, karena merasa sangat menyesal dan terharu atas kematian anaknya yang ia telah lakukan sendiri, maka lama tidak dapat membuka mulut. Ma Beng kembali maju kepada Hian Kie Chu dan menyatakan terima kasihnya yang ia sudah menepati janjinya. Mendengar ini, Kim Tan baru ingat kalau tadi sudah lupa tidak mengaturkan terima kasih kepada Hian Kie Chu dan Hiong Lip Hun. Kim Tan berempat ditambah Hian Kie Chu dan Hiong Lip Hun, selagi hendak berpamitan kepada Pekut Sin Kun, yang tersebut belakang ini memandang Kim Tan dengan menunjukkan senyuman getir dan berkata, Kedatangan kalian sangat kebetulan, apalagi Kim dan Chu kedua si Yau Hiap, di masa hidupnya Hiong Pernah mengikat tali persobatan, mengapa tidak mau tunggu sebentar, setelah aku mengubur jenazahnya Hiong Aku juga akan meninggalkan gunung Aie Lisan ini dan membubarkan perkumpulan Pekut Kau, seumur hidup tidak akan menginjak tempat yang menyedihkan ini. Mendengar ini, semua orang agak terkejut. Setelah upacara penguburan selesai, mereka lantas berlalu dari Aie Lisan. Setelah melewati daerah pengaruhnya Pekut Kau, selagi Hiong Lip Hun dan Hian Kie Chu hendak ambil selamat berpisah kepada Kim Tan dan Mabeng dan kawan-kawan, di bawah lembah yang curam, seperti ada bayangan orang yang bergerak. Semua orang merasa sangat heran. Selagi belum mendapat kepastian kawan atau lawan, lebih baik siap sedia. Culing Chie mengeluarkan suara syiulan. Burung Raja Wali yang tadinya terbang di angkasa, lantas terbang menurun. Culing Chie ingat bagaimana dulu gurunya pernah naik burung mengantar ia turun gunung, mendadak timbul pikiran aneh. Ia segera loncat ke atas tubuh burung itu, kedua tangannya memeluk leher burung. Setelah mengebaskan sayapnya, burung Raja Wali itu lantas terbang bersama Culing Chie. Kim Tan hendak mencegah, tapi sudah terlambat, hingga cuma melihat burung itu membawa Culing Chie terbang menurun ke lembah. Sebentar kemudian, burung itu sudah terbang jauh dan tidak kelihatan sama sekali. Lama sekali tidak ada perubahan apa-apa. Selagi merasa agak bingung, mendadak melihat bayangan seekor burung lagi, yang pelahan-lahan terbang ke atas. Kim Tan terkejut, karena burung yang barusan muncul dari lembah ini, ternyata tidak ada bayangannya Culing Chie. Apakah ia mendapat kecelakaan di dalam lembah? Untung Kim Tan meski hatinya agak bingung, tapi otaknya tetap dingin. Dengan teliti ia mengawasi burung Raja Wali itu, ternyata mirip benar dengan kepunyaan Sam Hieh Tzu Tiang. Apakah benar gurunya pun sudah tiba di sini? Selagi berpikir, tiba-tiba terdengar satu siulan nyaring. Satu makhluk yang berparas jelek luar biasa, dari bawah lembah dengan cepat naik ke atas gunung. Di bawah ketiaknya orang aneh itu mengempit tubuhnya Culing Chieh, dan di belakangnya diikuti oleh burung Raja Wali yang tadi dinaiki oleh Culing Chieh. Semua orang yang melihat kembali dibikin terkejut. Orang berwajah aneh itu setelah meletakkan tubuhnya Culing Chieh, lalu dengan pelahan membuka kedoknya yang memperlihatkan wajah jelek itu, dan memperlihatkan wajah aslinya. Ternyata adalah Sam Hieh Tzu Tiang. Kim Tan buru-buru bertekuk lutut. Sam Hieh Tzu Tiang mengapa berbuat main-main dengan kera demikian? Menurut keterangannya, ialah karena ia tidak mau terlibat dalam urusan Kang O. Karena ia tahu bahwa kekuatan Kim Tan dan Culing Chieh masih belum dapat menandingi perkut Sin Kun, maka diam-diam telah membuntuti. Yang melepaskan senjata rahasia berupa duri pohon di Sialing Chieh dan yang memberi kabar kepada Kim Tan tentang dirinya Han Ing yang mendapat bahaya di kuil tua, juga ia. Sam Hieh Tzu Tiang setelah melepaskan totokannya Culing Chieh, nona ini lantas ingat kembali pikirannya, dan setelah melihat Sam Hieh Tzu Tiang berada di depannya, ia buru-buru memberi hormat dengan berlutut. Sam Hieh Tzu Tiang lalu menuturkan dengan bagaimana barusan Culing Chieh telah kena dibokong oleh Yeo Shok dan bagaimana ia telah memberi pertolongan. Hyeong Lip Hun mendengar penuturan Sam Hieh Tzu Tiang, baru tahu kalau Yeo Shok setelah dihajar, lalu mengejar ke Aie Lisan, tapi tidaknya na telah bertempur dengan Culing Chieh dan akhirnya kena ditotok oleh Sam Hieh Tzu Tiang. Untuk membuat perhitungan padanya, maka Hyeong Lip Hun buru-buru turun ke lembah. Mabeng dan Hian Kieh Chul lalu berpisah dengan Kim Tan. Dan Kim Tan, Culing Chieh dan Hikau Chon lantas ikut Sam Hieh Tzu Tiang pulang ke Nggo Biye San. Atas persetujuannya Sam Hieh Tzu Tiang, akhirnya Kim Tan dan Culing Chieh terangkap jodohnya. Dan hidup bahagia hingga di hari tua. Tamat.